Oke, caranya gimana supaya nama brand kita ada di kepala customer? Iya Nah Kita kasih solusi Mas Dodi Zulkifli Hadir lagi Mas, ini kita harus kupas banget sebenernya fenomenal Gimana caranya keluar dari perang harga Ini rame nih Kalau undang Mas Dodi, aduh insya Allah terbantahkan Emak-emak kasian mas, lihat deh di Shopee Tuh Masa jual topi 11 ribu mas Kita yang mau modal jadi reseller Mau jadi distributor Mau ngambil produk dari orang Modalnya aja mungkin udah 30 ribu Berarti kan jualnya 40 ribu atau dapet persentase dari si prinsipalnya Ini ngelawan begini gimana nih? Tuh, 1 RB terjual seribuan lebih 7.900 dapet topi mas Oke 12 ribu, coba lihat Tokopedia Parfum coba parfum Nah Tuh, terjual 10 ribu 40 ribu Hmm Modal jadi reseller Ngambil dari prinsipalnya aja 60 ribu Gimana sama perang sama beginian? Gimana sih sebenernya perang harga nih? Ini Kalau udah pakar branding nasional Kita hadirin disini Bisa gak sebenernya kita ngalahin perang harga dengan branding? Nah Ini dari tahun berapa sih nih era-era beginian nih Sampai banting sana Banting sini Kalau bisa jual rugi Adik Bentar, kalau jual rugi gak usah bisnis aja loh Ya kan? Kalau jual rugi kayaknya Gak usah bikin PT Beri yayasan aja lah Bener-bener Bikin Cari donatur Iya kan? Mungsinin Iya maksudnya Sampai ada orang yang Ya gak tau deh Jual rugi keparahan sih Jual modal deh Ya Allah kesian banget Mau usah jual modal Iya kan? Yang gitu-gitu Gimana cara ngatasinnya? Kesian Mereka tuh mas Maksudnya Emang Gak bisa ya Jual mahal Terus juga sebenernya Bisa dibanta juga sih ya Kalau gak Starbucks bangkrut dong Dengan munculnya janji jiwa Iya Logikanya kan gitu kan Logikanya gitu Coba-coba kita ngeliat ini aja lah Coba-coba balikin yang topi tadi coba Topi-topi Coba topi Nah Itu 11 ribu ada yang beli gak? Seribu Iya 18 ribu ada yang beli gak? Ada Ada juga Oh iya 49 ribu ada yang beli juga kak? Oh iya Ada juga kan Wah langsung ke banta nih Wah ini menarik nih Oh iya juga ya Yang 11 ribu sama 49 ribu Dua-duanya sama-sama seribu lebih Iya Sama-sama seribu lebih yang jual Terjualnya Coba Sort harga yang paling Dari harga termahal coba Coba-coba dari harga termahal coba Coba atas 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 Gimana sih kalau Shopee tuh Di filter Ah tinggi-tinggi ke rendah Tinggi-tinggi ke rendah Mau-pauhnya Tinggi ke rendah Coba cek tuh Coba Oh iya Itu 300 ribu 350 ribu 600 ribu 500 Oh iya 150 ribu Oh iya ya Wah Berarti gak ada Kan aneh kan Kok aneh Berarti sebenernya perang harga ada gak Ada sih Tetap ada Tetap ada Masa Tetap ada lah Perang harga itu tetap ada Cuma Siapa yang perang harga Itu kan yang perlu kita tau Oh Oke 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 Nanti Nanti kita bahas ya Lihat dong Bionya Mas Doni nih 106 ribu orang Mempercayakan Anda Sebagai pakar branding Kalau Anda Tidak bisa memberikan solusi Atau kasih solusi Pada audiens saya Oh langsung unfollow semua Tolong Anda Kasih solusi Kepada Para audiens Yang masih terjebak Dalam perang harga Mas Ya Allah Ini awalnya gimana sih Begini-beginian nih Muncul nih Kayaknya Ngejawab perang harga itu Gak usah dari saya dulu deh Kayaknya dari Bang Diri dulu deh Waktu pertama kali Saya datang ke podcast ini Belum ada iklan-iklan gini loh Ini belum ada Sekarang udah Ini udah berapa Ini berapa Gitu kan Ini gak tau nih Bayar atau enggak Ini mah pancingan Mas Ya 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 Apa maksudnya Definisinya Yang paling definitif Apa maksudnya Dengan membahas iklan-iklan saya Disini Gini loh Ternyata kan ada orang Yang mau bayar Bang Diri Bayar Bang Diri Bayar kasih solusi Cuma ngasih logo gini doang Gak ada apa-apanya Artinya kan Bang Diri sebenernya udah keluar Di perang harga itu sendiri Ditawar gak coba Ada tawar-tawaran gak Proses ini ya Oh iya 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 ada yang tawar Ada yang enggak Iya ada yang tawar Ada yang enggak kan Nah nawarnya tapi kan enggak Enggak dibanding-bandingin Oh enggak 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 kan Enggak lah Paling Mas ini kalau segini Dibuletin segini bisa gak Boleh gak Ya boleh Ya gitu doang Ya gitu doang sih Enggak sampai dibanding-bandingin Saya dapet dari podcast yang lain segini Enggak kan Ya enggak lah Oh iya Oke 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 lalu Ini menarik nih Nanti kita bahas lah Dikasih solusi Ya Boleh Boleh Sejarahnya dulu deh Gimana sih maksudnya Kayak Apakah dari zaman dulu begitu Atau gimana Kita ngomongin tentang Perang harga ya Definisi perang harga itu gimana sih Menurut Bang Deri gimana dulu Perang harga itu gimana Coba Biar kita semua tahu nih Saat kapan sih Kita dimaksud Apa yang kita maksud Dengan perang harga Oke Coba saya pakai jawaban awam ya Orang-orang yang biasanya pada laporan Atau segala macem ya Bahasa teknis dulu deh Ya perang harga ketika Misalnya kita menjual produk yang sama Atau sia Serupa lah minimal Yang disana lebih murah Karena alasannya Ya ngapain disini kan Udah bisa lebih Lebih Low budget Lebih ringan Dan sebagainya gitu kan Nah yaudah Sesimpel itu mungkin Oke Itu produk yang mirip Atau brand yang sama Nah kan kita-kita-kita Fahami ini Ini fahami dulu gitu ya Oke oke Misalnya gini Ini ada dua produk Scarlett Boleh-boleh ya Boleh-boleh Mainin aja nih Satu lagi satu Scarlett Satu lagi oke boleh Nah ini sama-sama Scarlett nih Scarlett oke Ini sama-sama Scarlett ya Penjual A Jual Scarlett Penjual B Jual Scarlett juga Oke Kemudian ada customer nih Datang ke toko A Datang ke toko B Bandingin Iya Sama-sama Scarlett kan Iya oke Oke ya Itu satu Satu situasi lagi Satu situasi dulu Situasi yang berbeda adalah Ini ada yang jual Scarlett Ada jual skincare yang lain Tapi mirip Scarlett Oke Mirip loh ya Mirip Oke Mirip Scarlett Oke Eh Bandingnya gini Ini dua penjual Ini bukan Scarlett ya Oke Yang ini Scarlett Yang ini bukan Tapi mirip secara ingredient Oke Secara bahan mirip Oke Customer nanya Ini bahannya kok mirip Harganya kok beda jauh Ah ini penyakitnya nih Nah Ini kan ada dua situasi yang berbeda Yang satu Sama kayak di marketplace Mungkin Mungkin nih Barang yang dijual sama Oke Brandnya sama Tapi bisa beda harga Oh oke Oke nangkep Misalnya ini jadi reseller Atau distributor gitu kan Distributor Punya Distributornya Scarlett Resellernya Scarlett Antar reseller kan Pasti barang yang dijual sama Sama Scarlett gitu Iya lah Nah ini kan situasi pertama Oke Situasi kedua adalah Memang dari awalnya Produknya udah Brandnya udah beda duluan Maksudnya Satu Scarlett Satu skincare yang beda Skincare yang beda Tapi mirip Mirip Nah itu ada dua situasi Oke Oh iya Karena solusinya akan jadi beda Iya 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 Nah itu perang harga tuh Oh antar reseller pun juga bisa perang perangan deh Oh bisa Bisa Sikut-sikutan deh Bisa Nanti solusinya akan jadi beda Tapi sebelum kita ngebahas Sebelum saya ngebahas solusinya Sebelum kita ngebahas teknisnya gimana caranya Saya mau balik mundur ke belakang dulu Oke boleh Ya balik tarik ke belakang mundur dulu Karena sejarah itu selalu berulang Oke menarik nih Kita bahas nih Sebenernya ini awal mulanya nih gimana nih Oke Ya sejarah itu selalu berulang Kenapa sejarah selalu berulang ya Kita ngeliat aja pasti Seperti apa ya Namanya bandul tau bandul gak sih Tau yang tek-tek Ya tek-tek gitu kan Ya setiap selalu balik ke titik A, titik B, titik A, titik B Gitu terus Sejarah pun demikian Oke Fenomena perang harga hari ini Itu adalah pengulangan kejadian tahun 80-an Masa? Oke ini menarik nih 80-an Ini lahir tahun berapa? 89 Nanti tahun 83 Ini kejadian Ani juga belum lahir Tapi tau sejarahnya kan? Tapi tau sejarahnya Karena Ani mempelajari tentang brand Ani mempelajari Dari mana asal muasal brand ini Teori ini lahir Kapan dia lahir Apa yang mendasar ini lahir Keresan pebisnis apa pada saat itu Kok sampai berpikir Satu teori baru yang namanya teori tentang brand Nah itu yang Ani pelajarin tuh Nah kira-kira sejarahnya gini Tahun 80-an Pada waktu itu terjadi yang namanya perang harga 80 perang harga? Tahun 80-an perang harga Oh artinya sebelum 80 tuh gak ada perang harga? Belum 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 sememuncak tahun 80-an Oke oke Tahun 80-an tuh tahun parah-parahnya perang harga Oh oke Era tahun 80-an Yang perang harga pada saat itu adalah produk kemasan Hmm Oke Spesifik di produk kemasan pada saat itu Kenapa? Alasannya apa? Alasannya kenapa itu saya gak tau Oke Pokoknya jurnal yang saya baca Ini fenomenanya terjadi tahun 80-an Dengan produk kemasan? Dengan produk kemasan Oke Kenapa mungkin nih Ini pemikiran saya ya Pemikiran saya Tahun 80-an kenapa terjadi perang harga di produk kemasan? Karena saluran distribusinya sama Oh ya Oke Yang kedua ini barang kebutuhan sehari-hari Oke yang fast moving ya Air mineral Betul fast moving Air mineral, sabun, sampo Apapun itu Permintanya banyak Yang ketiga channel distribusinya sama Hmm Ya Pada saat itu channel distribusi kan belum tersegmentasi Seperti sekarang Apa? Waktu itu mungkin pasar Misalnya pasar Pasarnya cuma satu doang gitu Oke Mau gak? Mau kan tempat perangnya cuma satu Di pasar itu doang Atau toko kelontong ya Atau toko kelontong Oke Yaudah yang penting ada di barangku Sama barang yang kompetitor Di toko yang sama Yaudah kita perangnya disitu gitu Oh iya Iya Itu fenomena tahun 80-an Hmm Orang perang harga nih Ini yang satu Kasih harga lebih murah Satu Produknya dikasih Apa namanya Dikasih Digedein produknya Digedein itu gimana? Ukurannya digedein Oh Apa? Size-nya Size-nya digedein Upselling gitu ya? Bukan bukan upselling Misalnya ini 100 mili Yaudah nih Kasih 125 Oh Biar lebih untung Biar Biar customer-nya lebih untung Iya lebih untung kan Oh yang ini aja lebih banyak nih Iya Pada saat itu bermainnya Dirana fitur-fitur begituan Oh Oke Oke Nah Itu udah Udah Perah banget pada tahun 80-an Hmm Mungkin mirip dengan fenomena marketplace hari ini Yang kan banyak kengeluh kan hari ini kan Oh Iya Orang-orang udah banting-bantingan Harga Orang udah Topi satu dengan topi yang lain Udah mirip-mirip Sudah dibedakan Oke Fenomenanya di tahun 80-an mirip lah Oke Itu dinamakan apa nih? Maksudnya kayak begitu-begitu Perang harga Perang harga tetap harga Price war gitu kali ya? Iya price war Price war Ini kejadian mirip tahun 80-an Oke Nah kemudian pada saat itu Muncullah Keresan-keresan diantara marketer Kayaknya kita gak bisa gini terus Oh Udah nyampe para marketernya gitu ya Marketernya Para marketing manajernya Kayaknya kita gak bisa gini terus ya Oke Kita kayaknya kalau gini terus Kita gak bisa Duit nih Kita gak bisa untung jadi tipis nih Toh Tadinya awalnya nih Ini awalnya gini Setelah Para marketer ini Ngerasa Harga udah gak bisa dinaikin Harga harus kasih diskon Kalau gak di diskon Customer gak mau beli Wah itu marketplace banget tuh Iya kan Udah mirip kan Udah mirip Sama situasinya tahun 80-an Oke Oke Kemudian si CEO-nya Udah berpikir gini Yaudah deh Kalau kita gak bisa lagi Naikin harga Dan customer maunya di diskon Saya kasih efisiensi aja Sama Sama Fabrik saya Saya murahkan lagi Biaya produksinya Oh Dia nakan ke situ Iya dia nakan ke situ Oke Setelah nakan ke situ Mentok Kira-kira Lemak-lemaknya udah kebuang semua Udah tinggal tulang gitu Apalagi mau dipangkas Apalagi mau dipangkas gitu Terus Kayaknya gak bisa gitu Nah Kerasan ini muncul lah di marketer-marketer Aku harus ngapain nih kayak gini terus Oke Nah marketer-marketer ini kemudian Mungkin melakukan sebuah konferensi bersama Oke Nah muncullah teori pada tahun 80-an Yang namanya Customer based brand equity Wah Ngeri nih Ini berat banget Berat nih Customer based brand equity CBBE CBBE Nah gini Biar Coba gimana nih Biar gak berat Ini saya kembalin dulu deh Ya boleh 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 disini Ini balikin dulu nih Ntar kalau gak ketambang di kamera Ntar Gak cair nih duit Oke udah aman Nah ini udah nih ya Suruh ngambil keripik Suruh ngambil gorengan dulu lah Oke oke Ini berat nih kayaknya nih Kayaknya nih Jangan dia Ngantuk nih ntar NT nih Berat nih pembahasan CBBE CBBE Tapi saya gak bahas secara itu Secara berat Saya ringankan dulu Udah kalau mau berat ntar di workshopnya Mas Dodi aja lah Ini ringan-ringannya dulu mas Muncullah teori namanya brand equity Brand equity oke Nah gini Munculnya gimana sih Muncullah satu teori Yang namanya brand equity Brand equity itu gimana sih Brand equity itu intinya menganggap Bahwa brand itu sebagai sebuah aset Tadinya Tadinya dianggap sebagai sebuah Fitur Sebuah atribut Nah bedanya apa Gini Bedanya apa Gini Nih 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 Analoginya kolak Tau kolak kan Tau dong Kemarin baru minum gitu Bahan bakunya apa Pisang Pisang Santan Santan Gula Gula Air Air Oke ini bahan kolak ya Iya iya Dulu sebelum munculnya teori brand equity Brand adalah sebagai ingredient diantara kolak ini Jadi airnya doang Oh Jadi pisangnya doang Brand hanya satu atribut untuk membuat kolak Kolak ini anggap aja bisnis Oke ini kolak bisnis Tadinya sebelum tahun 80 Si brand itu jadi santannya Jadi santannya doang Oh pelengkap gitu Pelengkap doang Oke Sebagai pelengkap doang Hanya ada nama doang disitu Iya 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 Brand pada saat itu hanya dianggap sebagai sebuah nama saja Bener Soalnya yang utamanya malah bukan orang Bang gue beli kolak campur air Campur santan Campur gula ya Gak gitu Bang gue beli santan dong Eh sorry Bang gue beli kolak dong Oke Iya iya Jadi kayak gak tersebut gitu brand Iya betul Pada saat itu demikian situasinya Oke Nah kemudian muncullah teori Brand itu jangan dianggap sebagai sebuah atribut saja Bukan dianggap sebagai sebuah pelengkap aja Brand itu adalah dianggap sebagai kolaknya itu sendiri Wow berat dong Paradigma itu Naik level dong Naik level bener Yang tadinya sebagai salah satu bahan baku Akhirnya brand dianggap menjadi tujuan membuat sebuah bisnis Oh Nah gitu Kesana Wah ini menarik nih menarik Daging guys Paham ya Paham ya Jadi Saya melakukan kegiatan marketing Tujuannya bukan untuk laku Saya melakukan kegiatan marketing tujuan untuk membangun brand Hmm Jadi itu marketing sebagai kendaraannya sih brand Yes betul Marketing adalah kendaraan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah brand Oke Analoginya gini Saya kasih sebuah analoginya biar gampang banget dipahami teman-teman Analoginya gini Tau kupu-kupu gak bang? Ya tau dong Kupu-kupu apa nih? Pagi, siang, sore, malam Saya agak pengen bahas yang di akhir tadi Anda menyebutkan deh Malam deh Ya kan maksudnya kan kupu-kupu Mau keluar malam hari ya bodo amat gitu ya Kupu-kupu ya Kupu-kupu lah ya Kupu-kupu siang aja kali ya Kupu-kupu siang ya Daripada rame Dikasih solusi maksudnya kupu-kupu yang Malam Kupu-kupu siang aja biar cerah gitu loh Oke Kupu-kupu siang ya Misalnya Bang Dery nih Mau nangkep kupu-kupu Pakai apa tuh? Yang kayak Serokan gitu Kayak serokan gitu ya Apa namanya? Tau gak tuh? Apa? Jaring Jaring lah Jaring Bener Pakai jaring tuh Oke ya Di kebun? Nangkepnya Terserah dimana lah Adanya dimana nih? Yaudah kebun atau dimanapun lah Rumah jalanan gitu ya Jalanan di kebun dimanapun Carilah kupu-kupu kesana Bang Dery lah Anggap aja Bang Dery marketingnya Oke Oke Bang Dery ini saya kasih bekal yaitu Jaring Silahkan cari kupu-kupu Oke Kerja dari jam 8 Sampai jam 10 Eh Sampai jam 5 sore 5 sore Enak banget Jangan dituruh ya Wahai pegawai Jangan ditiru ya Ntar jam 8 masuk 2 jam pulang lagi nih Anak-anak nih Jam 8 Sampai jam 8 sampai jam 5 sore Iya Jam 8 sampai jam 5 sore Pulang Dapet berapa Bang? Kupu-kupunya Bang? Oh dapet 4 nih Dapet 4 Nah 4 itu udah ngapu omset Oh Oke Oh itu Sejadul begitu aja udah Iya Itu kehitungan langsung omset Betul Itu Teori marketing Sebelum tahun 80 Oke Jadi tujuan akhir Campaign Adalah dapet di kupu-kupu Tujuan akhir campaign Adalah langsung konversi Dapet duit berapa Dapet laku berapa produknya Oke Oke Sedirect itu Pada jaman Sebelum tahun 80an Direct selling ya? Iya direct selling Oke Bukan direct selling Direct selling kan orang Keliling kesana kesini ya Iya Tapi intinya adalah Direct campaign Yang dimana Sekali campaign Langsung terkonversi Duitnya jadi berapa Langsung terkonversi Hari ini laku berapa Itu bagus apa buruk? Itu nanti kita nilai di belakang Oke Itu nanti kita nilai di belakang Ya ini menarik Karena ini banyak Banyak sudut pandang Nanti kalau itu saya nilai Bagus atau jelak Nanti gak Gak fair saya ngomong Oh iya Soalnya belum kelar pembahasan ya? Iya karena soalnya belum-belum kelar Nah Terus setelah itu Karena Orang setaktis itu Orang sepragmatis Marketer sepragmatis itu Kan ngingukurnya Campaignnya Pokoknya saya keluar campaign 1 juta Harus dapet balik 10 juta Oke Coba kita sandingkan dengan Dua orang Saya sama Dimas Iya Saya dapet 4 Sama-sama serok yang sama Seroknya harganya sama gitu ya Oke oke Itu modal marketing tuh ya Iya ya Seroknya sama Tapi yang satu dapet 4 Satu dapet 10 Iya oke Berarti Dimas lebih pinter Oh gitu ngukurnya Iya gitu doang Oke Kenapa ya Dimas lebih pinter ya? Headline-nya dirubah Dan lain-lain Itu sedirect itu pada zaman itu Oke oke Pokoknya ukurannya hanya sales aja Pokoknya ukurannya hanya omset aja Oke oke Nah inilah yang memunculkan Tadi Perang Harga Oh oke karena? Karena Setiap orang mengejar Satu objek yang sama Pada saat yang sama Oh iya perang itu Iya kan? Ini ada kupu-kupu Jam nangkepnya sama Iya Jaring nangkepnya sama Berarti bisa Di lokasi yang sama Bisa Apa ya Enggak menutup kemungkinan Saya sama Dimas ketemu di lokasi yang sama Iya makanya Oke Oke Akhirnya kan gontok-gontokan sama Dimas tadi Iya ini harusnya gue duluan nih Iya Oh ya Oke ini menarik loh guys Oke oke Gitu Nah kemudian kegelisahan ini muncul Para marketer ini Oke deh kayaknya Saya gak mau Se-effort itu Saya gak mau selelah itu Dari jam 8 sampai jam 5 sore Saya harus ngejar-ngejar kupu-kupu Oke Karena kupu-kupunya bisa terbang juga Dikejar Iya iya Bener capek Karena kupu-kupunya bukan benda mati Yang dia gak bisa pindah tempat gitu Berarti kupu-kupu kemana pun Yang kita kejar Ya capek juga Iya Nah muncullah teori Yang namanya brand equity Analoginya gini Yaudah deh Saya gak ngejarin kupu-kupu Saya mau bangun Saya mau beli tanah nih Beli tanah Saya tanem-taneman Supaya taneman apa? Taneman yang bikin kupu-kupu Mau dateng ke kebun saya Wah Keren Nah saat itu Mulailah Kupu berpikir Para marketer Yaudah ngapain Kita ngejar kupu-kupu Biarin kupu-kupunya Dateng ke kebun saya Wah Kupu-kupunya adalah market Kupu-kupunya adalah Kupu-kupu market Customer kan? Customer Kebun ini adalah brand Oh nice Kalau yang tadinya Ketika kita gak punya brand Kita gak punya kebun Kita yang ngejar customer Iya Di Uber aja tuh Kupu-kupu sampai kemanapun Iya Gitu kan? Iya Kalau kita punya kebun Punya satu yang menarik Yang membuat customer mau beli Akhirnya Apa yang terjadi? Ketika ada satu momen tertentu Misalnya nih Bang Den Bang Den Bang Den lagi jalan nih Sama istri pertama nih Di mobil Gimana? Gimana? Bang Den lagi jalan Di mobil sama istri pertama Iya memang itu Gak usah ditegesin pakai Karena kalau Iya memang dia Saya nikah pertama sama dia tuh Kan gak salah kan berarti kan? Iya Tapi kalau gara-gara ada kata pertama Jadinya rancu Gitu Jadinya ada konotasi Ada yang kedua Ketiga Gitu loh Rancu tuh kan di persepsinya Bang Den Dari aja Oh jadi saya kemana-mana Berarti yang pikiran ya? Boleh tolong fokus lagi Saya yang kena nih ke jebak Oke Bang Den lagi jalan nih Di mobil Sama istri pertama Tahan Oke Sama istri pertama nih Lagi jalan keluar kota Oke Kok kayaknya di mobil ini Enggak Kok mulutnya gak enak ya? Kayaknya harusnya nyemil sesuatu nih Iya Oke Bang Den ini muncul gak Satu brand tertentu di kepalanya? Iya lah Apapun itu Gak usah disebutin Nanti jadi iklan Karena gak bayar Saya buatnya nyebutnya Saya tiba-tiba kepikiran Scarlett aja sih Maksa ya Maksa Karena udah bayar Gak mungkin lah kelipar parah Saya tiba-tiba kepikiran Zahir Gak mungkin Gak mungkin mikirin software accounting Yang penting nyambung aja lah Mungkin buat dihirup Karena lagi pengen butuh sesuatu Wanginya Itulah mudah-mudahan Ya oke Pokoknya senek ya Kepikiran sesuatu Buat teman-teman yang di luar sana Teman-teman yang di rumah Juga kalau pas lagi jalan Lagi pengen nyemil Brand apa yang kalian pikirin? Gak usah sebutin Mikir aja satu brand tertentu Oke tulis kolom komen aja deh kalau gitu Oke Satu brand tertentu muncul kan di pikiran kita Iya lah Kemudian kita datang ke minimarket tertentu Misalnya Dodi Mart Ya Mampir ke Dodi Mart Masuklah Ingin beli apa? Snack yang barusan kita ingat barusan Iya Kita beli Oke Kapan kita lihat iklannya? Apa pada saat kita pengen lihat iklan terus langsung beli snack? Iya belum tentu lah Muncul di depan mata kita Kalau lagi gak butuh gak pengen Gue gak akan dibeli Gak boleh beli kan? Iya Tapi kenapa nama itu ada di kepala kita? Oh iya Itu brand equity? Iya itu brand equity Wah keren Artinya kebun yang tadi kita bangun Itu dibangun di kepala customer Oke Sehingga tanaman kebun yang kita tanam itu nancap kuat di pikiran customer Oke 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 Apapun nama dan asosiasi apapun yang di kepala customer Itu yang disebut dengan brand equity Jadi gak capek-capek buat perang harga? Iya Nama brandnya sudah ada disini Iya Kadang juga yang main banting-bantingan harga Kita beli mungkin yaudahlah kita beli saat itu juga Tapi belum tentu ketika kita mau pengen topi, pengen jaket Kebeli lagi itu yang perang harga Iya kan malah kita kesebutin dengan produk yang mungkin Udah nempel di kepala apa segala macem Berarti capek juga perang harga ya? Iya Belum tentu nanti juga Contoh nih contoh Balikin coba ke marketplace Iya coba ya Coba ya Balik ke marketplace Iya 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 Coba coba Wah ini menarik nih Contoh ya Oke Contoh sepatu ya Sepatu Coba ketik-ketik Sepatu olahraga Sepatu olahraga Sepatu olahraga coba Oke Kita lihat ya Sepatu olahraga Oke Ini mau ngukur yang perang harga dulu ya Ngukur yang perang harga Oke Oke turunin Apapun nama yang ada disini Apa nama Apapun nama brandnya ada disini Entah ente kenal atau gak kenal Ini kan langsung kompetitor semua Iya lah Bener kan? Iya Coba kalau Bang Der Selama ini beli sepatu merknya apa? Sebut aja Sebut aja Nike Adidas Naiki Adidas Tulis aja Nike atau Adidas Iya boleh Kan gak lagi kompetisi dengan yang di sebelah-sebelahnya Hahaha Ya nangkep-nangkep Nangkep Ketika brand itu sudah di kepala orang Yang dicari bukan sepatu olahraga Bukan dicari kategorinya lagi Bukan dicari produknya lagi Iya Tapi customer langsung cari nama produknya Iya bener ya Rizybok, Nike, Adidas Atau langsung Apapun itu Apapun itu Misalnya saya Skechers Saya suka Skechers Langsung saya tulis Skechers Saya gak cari brand yang lain lagi Artinya apa? Kan langsung menyingkirkan kompetitor Iya Iya Kenapa kok di kepala saya Adanya Nike Yes Atau Adidas ya? Itu namanya brand equity Oke Top of mind ya jadinya Bener Jadinya di top of mind Itu Muncul teori ini Tahun 80-an Karena keresahan Ini semua iklan kok Direct semua Kok semuanya ngejar kupu-kupu Gak ada yang membangun sebuah kepun Sebuah taman yang menarik Di kepala customer Mantap Gitu Mantap Mas Dodi Tapi gini Mas Saya pengen ada kontroversinya aja Biar kontradiktif Biar seru Kalau tiba-tiba setuju Memang setuju sih Tapi ntar Gak rame nih podcast Iya Kenapa ini Boleh hamil minum ya Bang? Boleh hamil minum Kalau kayak gitu Dianggap berhasil Brand equity Ya Artinya Sekarang gak terulang dong Berarti brand equity Ampe jatuh tuh Tutup lay mineral tuh Artinya Gagal dong brand equity Ini masih bermunculan lagi Di era sekarang Bismillah Coba Nah Dengan adanya munculnya online Dengan munculnya online Kan pada waktu itu kan Penyebab Bukan penyebab ya Pentriggernya Perang harga Tahun 80 kan Salon distribusi Iya Oke Yang ceritakan Distribusinya sama Dijual di tempat yang sama Customer datang Ke satu tempat tertentu Untuk membeli sesuatu Oke Toko Kelontong Makanya rame Makanya rame Perang harga produk Di toko Kelontong Kalau sekarang Toko Kelontong kan jadi ini Sekarang Oh Iya 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 Jadi online Iya Kelontong juga sih memang Kan sama Iya Oke Itu Sehingga Polanya sama gitu Oke Dengan tahun 80-an Hmm Cepak kasih tadi bilang Ini sejarah pasti berulang Terus gimana caranya Satin ya Kalau memang Biar kita gak terjebak Dalam perang harga Sementara Di arah sekarang Marketplace malah muncul Baru-baru Ini kasih solusi Gue hitungannya marketplace juga loh Iya Mas Dodi Ini jujur ya Ada juga beberapa yang Calon mitra-mitra Ketika mau daftar Jadi mitra Kasih solusi kan Dia punya graphic designer Ini kan marketplace jasa nih guys By the way Dia jasa foto produk Jasa desain grafis Video editor Dia sempat nanya Ini mainnya gimana ya Lelang Atau memang ini Kayak marketplace Cantumin harga Lalu pengusaha Demand kita kan Tinggal pilih harga mana yang cocok Atau segala macem Lalu bisa di shot mana yang paling murah gitu Akan keluarkan nama-nama Fullan Fullan Ya terus kalau kayak gitu Kita amsiong dong Kalah dong sama yang memang jual harga logo Bikin logo tuh cuma 20 ribu 30 ribu 50 ribu Siapa bilang Tadi ini ya Oh iya Yang 500 ribu juga ada yang beli Iya iya Oh iya Berat Naiki Naiki berapa juta coba Iya 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 Ini coba Mungkin gak Beli yang ini coba Kemungkinannya kecil lah Iya kemungkinannya kecil Bukan masalahnya sombong-sombongan Memang saya sukanya Nike Artinya setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda Iya dong Artinya PR-nya Nike Bukan PR-nya Apa yang dilakukan Nike Berhasil membuat taman di kepalanya bank deri Oh oke Gitu kan Oke Itu kan kejadian Kembali lagi ya Solusinya gimana kalau seperti ini Kejadiannya Kembali lagi kan solusi yang sama Bangunlah equity di kepala customer Bangunlah plan di kepala customer Sehingga orang masuk ke marketplace Langsung cebut nama NT Oke Caranya Caranya Yang paling gampangnya dulu Bentar sabar dulu Oke Ini pengen buru-buru nih saya Udah cuan-cuan-cuan di kepala nih soalnya nih Sabar Iya maksudnya Kan menjadi top of mind itu kan Betul Enggak gampang ya Betul Enggak gampang Maksudnya Ketika disebutin nama podcast misalnya Iya kan Oh ada kasih solusi Amin gitu kan Kesebutnya kesebut lah di top of mind Di kepala manusia Atau makanan Minuman gitu kan Skincare Roscarlet Enggak gampang itu kan Karena enggak tahu teorinya Enggak tahu caranya Nah itu Gimana dong caranya Buat para UMKM Biar bisa Mantap dan maksimal Masuk kepala customer Nancap Celep gitu ya Kepala customer harus gimana Kalau enggak Saya tidak mengundang Anda Di sini Oke oke Gimana itu caranya mas Oke caranya gimana Supaya nama brand kita Ada di kepala customer Iya Nah Kita kasih solusi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video